Jadi ini tawaran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada diantara kita yang sempurna Idealnya semua menjadi ibadur rahman Hamba-hamba Allah yang penyayang Sikapnya yang lembut, yang baik Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan Mata salah tatap Bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali Maka di ayat 70-nya Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu Bisa kembali menjadi soleh kata Allah Jadi bahasa Quran itu indah sekali Tidak ada memang yang sempurna Tapi kemuliaan manusia itu Hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya Untuk selalu berusaha menjadi soleh Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!